Jadi pusat Kota Bandar Lampung kita beralih ke salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung Tepatnya di Lampung Timur Ya saudara, gajah merupakan mamalia terbesar yang saat ini hampir punah Generasi saat ini diharapkan bisa mendapatkan edukasi mengenai konservasi gajah Terus kemudian juga hewan perubahan ini agar bisa tetap bertahan dan tidak punah Taman Nasional Wai Kambas di Lampung menjadi salah satu taman nasional Yang tetap melestarikan keberadaan gajah dan juga mencegah konflik gajah dan juga manusia Berikut tipu tanya untuk Anda Taman Nasional Wai Kambas yang berdiri pada tahun 1985 merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia Taman Nasional ini sekarang menjadi pusat konservasi gajah Yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam penjinakan, pelatihan, pengembang biakan hingga konservasi Berbagai cara dilakukan untuk menyosialisasikan pentingnya konservasi gajah Hal ini karena hewan perubahan ini terancam punah Masih banyaknya perburuan gajah untuk diambil gadinya hingga konflik dengan manusia Karena habitatnya menyempit antara lain menjadi penyebabnya Baru-baru ini pemerintah Kabupaten Lampau Timur menggelar acara festival Wai Kambas Kegiatan ini dilakukan sebagai sosialisasi pentingnya Konservasi gajah sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga habitat gajah Sekalian kita mengenalkan tentang Taman Nasional Juga kita harapkan setelah kenal menjadi peduli terhadap keberlangsungan konservasi itu sendiri Terhadap keberlangsungan alat lingkungan dan sebagainya Dan kita harapkan tamu yang datang kemari itu juga menjaga keperluan Menjaga jangan sembarangan di Taman Nasional ini Jangan bohong-bohong juga dirus dan sebagainya Kita harapkan semuanya awal dan penuhi terhadap Taman Nasional Wai Kambas Di Wai Kambas warga diajarkan untuk tahu bagaimana aktivitas hidup gajah Agar bisa hidup berdampingan dengan warga Gajah jinak yang dilatih di Wai Kambas ini juga bisa ditunggangi Dan biasanya digunakan untuk patroli menghalau gajah liar yang masuk ke perkebunan warga Dari kegiatan ini diharapkan warga mengetahui cara bersosialisasi Dengan hewan yang terkenal sangat sensitif ini Sindi Tania, Andri Kurniawan, Kompas TV Lampung Ya saudara demikianlah cerita Nusantara dari Kota Badan Lampung Provinsi Lampung hari ini Kita kembali ke Anda, Radi dan juga Andri Terima kasih Sindi Tania, sorotan langsung Anda disampaikan dari Lampung dalam cerita Nusantara Terima kasih